7 tahun berlalu, tren Om Telolet Om kini kembali viral. Baru-baru ini tren Om Telolet Om kembali muncul ke publik. Tren Om Telolet Om ini biasanya dilakukan oleh muda-mudi yang berhenti di pinggir jalan sambil menunggu angkutan umum seperti bas atau truk untuk membunyikan klakson yang berirama. Sambil menunggu, biasanya mereka akan berteriak Om Telolet Om dan para sopir akan membunyikan klakson Teloletnya. Dikutip dari tribun pontianak.co.id, tren ini awalnya melejit pada pertengahan Desember tahun 2016. Namun, setelah 7 tahun berlalu, tren ini kembali muncul. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok Piscokom Deddy KW2, tanggal 1 Maret tahun 2023, tampak dua orang pemuda telah menunggu bas yang akan lewat di pinggir jalan. Tanpa berbasa basi, pemuda tersebut meminta sang sopir untuk membunyikan klaksonnya. Dengan penuh harap, ia sampai mengisyaratkan tangannya seolah-olah menekan klakson. Ternyata terdapat dua bas yang akan melewati jalanan tempat pemuda itu menunggu. Sopir kedua bas tersebut pun mengerti dan membunyikan klakson instrumen Baby Shark secara bergantian. Terlihat para pemuda tampak begitu bahagia ketika permintaannya dituruti oleh sopir-sopir tersebut. Video itu pun ramai dikomentari oleh warganet yang merasa seperti sedang bernostalgia.